Halo guys, balik lagi nih dengan gue Melisa dari channel AutofemTV. Nah hari ini Mel akan review mobil, mobil apa ya dibilang ya, mobil barong kali ya. Nah keluaran dari Toyota, nah temen-temen pasti tau dong. Nah Mel kali ini akan review mobil Toyota Kijang Innova, tipenya yang G, tahun 2012. Kilometernya baru berjalan di 33 ribu aja. Nah ini antik banget, terus pemakaiannya juga rapi banget. Buat temen-temen yang penasaran dengan review kali ini, stay tune dulu, jangan di mana-mana. Dukung channel AutofemTV, caranya gampang banget tinggal klik tombol like, komen gue sini, share ke temen-temen kalian, dan jangan lupa untuk... Terima kasih. Oke temen-temen langsung aja kita review nih, secara singkat aja ya, untuk Toyota Innova ini bisa dilihat secara keseluruhan. Mobil Toyota Innova ini tuh selain badannya yang bisa dibilang, kalau rahos pilihannya barong ya. Terus tenaganya juga enak banget, ya apalagi nih dia bahan bakarnya diesel. Ini bisa menemani temen-temen selama perjalanan, mobil ini tuh jadi pilihan buat kalau misalnya kalian mau keluar kota nih. Nah ini tuh menjadi pilihan banget, karena komen bilang gitu, dia barang bakarnya diesel, terus di dalam kabinnya bisa muat 8-9 orang ya. Terus juga ini mobil bantingannya enak banget, jadi ini menjadi mobil yang ya bisa menemani kalian perjalanan jauh, ini tuh cocok banget gitu ya. Kita langsung mau disituin tadi lampunya, lampunya ini dia masih yang biasa halogen semua, baik lampu saya lampu utamanya, karena di tahun 2012 masih belum ada upgrade-an sama sekali ya. Jadi masih lampunya pun juga yang besar, tapi dia punya bentuknya tuh simetris dan eleger juga sih. Lalu di bagian fog claim bawahnya sini, dia masih yang halogen, di grillnya ini dia cukup simple, hanya 4 buah grill aja, jadi gak terlalu banyak ya. Terus dia punya logo Toyota di bagian tengah. Untuk di bagian sampingnya, kita mau lihat dulu nih, di bagian sampingnya, dia punya bannya dengan mereknya Bluestone ya, ukurannya dia ada di nomor 5x65, ringnya di 15x, pelengnya juga masih peleng yang kecil ya, peleng aleng. Untuk brokirisnya, lu bisa ditanya, Toyota Innova ini aman banget, aman dari kawasan banjir maupun kawasan di polisi tidur, jadi mobil Innova ini sangat aneh banget gitu, pakai kakinya juga enak. Di bagian samping kanan sana, dia punya antena juga, nah nanti teman-teman bisa lihat ada antenanya, terus spionnya ini masih yang manual, belum yang elektrik ya, yang elektrik itu dia cuma si mirrornya aja, tapi spionnya masih di track, eh spionnya masih yang manual, terus dia punya lampu sen, di bagian bawah sini. Si Toyota Innova ini dia punya namanya talang air, talang air ini dia sampai ke bagian belakang, oke teman-teman talang airnya warna hitam, terus di bagian bawah sini dia punya kayak list-list dia gitu, cuma ini dia ada list kayak tambahan warna hitam, baru ada warna si silpon di bagian dalamnya. Untuk handle pintunya warnanya hitam, sama dengan belakangnya, seperti ini ya, nah seperti ini, oke kita langsung lihat di bagian belakang dulu. Nah teman-teman sudah di bagian belakangnya, langsung kita mau review di bagian belakang, karena ini masih yang tahun 2012, jadi badannya masih bareng kita sebutnya, karena besar gitu badannya. Lampunya juga populernya ini masih yang halotiin biasa, klang air ini, punya air drum key, yang Innova, dan 2.5G, untuk CC-nya 2500 ya, makanya Mel Bila ini tenangannya sangat enak banget, jadi antep banget kebawahannya. Terus dia punya logo Toyota di bagian tengah, dan di bagian bawah ini, ini adalah namanya TOWING, ya guys. TOWING ini biasanya buat kita, misalnya, bareng, apa ya, TOWING ini usinya tuh untuk, biar kita bisa bawa keban gitu, maksudnya. Si TOWING ini ya, jadi terus mobilnya juga merata lebih keren ya, punya TOWING ini, terus kita mau buka dulu nih bagian bagian bagiannya. BAN SHERP-nya itu biasa ada di paling bawah sini, ini ya teman-teman, BAN SHERP-nya, nah ini dia ada cover gitu, jadi kita nggak kelihatan untuk si BAN SHERP-nya. Ini dia tadi ada tulisan si Innova di bagian tengah sini, oke, dia punya, ini tambahan ya, ini tambahan, ini juga tambahan TOWING-nya, oke seperti itu ya. Lanjut kita lihat di bagian belakang, di bagian kiri MEL ini dia ada kunci dan lain-lain di sebelah sini. Biasanya dongkrak ada di bagian depan kiri ya, biasanya dongkrak dan lain-lain di depan kiri, MEL kulus dulu. Lalu biasanya di bagian bagasi itu ya, ini mesti kita tarik dulu kursinya. Nah kita tarik, terus kita kayak dorong ke atas, jadi bisa muat banyak belakang. Oke, karena berhubung ini berat, jadi emang nggak akan angkat ke atas ya. Jadi mereka kasih lihat aja review sekilas seperti ini. Yang pasti mobil Innova itu kalau misalnya kursi kita angkat ke bagian atas ya, ini akan muat sangat amat banyak barang. Oke, teman-teman bisa mau taruh banyak barang. Oke ya, sekian. Dari belakang juga kelihatan untuk di dalam kabinet seperti ini sekilas. Kalau kursi kita naikin, pasti akan muat 6-7 sampai 9 orang sih sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya kalian mau taruh barang juga, ini dinaikin. Jadinya taruh tempatnya space-nya nggak terlalu banyak juga. Oke, sekarang kita mau langsung lanjut aja review ke bagian interiornya. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian interiornya. Nah buat teman-teman, untuk ternyata Innova G ini, ini tuh menjadi mobil favorit orang-orang banget. Karena ini dia kursinya tuh masih nyatu, jadi enak banget di bagian penumpangnya. By the way, teman-teman, ini kursinya dia masih yang blue-drew ya. Jadi ini tuh dilapisi kulit aja. Dan ini tuh sebenarnya nggak dijahit, jadi cuma dilapisin aja. Kalau teman-teman misalnya pengen lepas si jokulinnya, ini bisa banget ya guys. Oke, kita langsung review dulu di bagian headroom Mel. Di sini kepala Mel masih jauh banget ya. Untuk kenyamanannya juga masih cukup oke ya. Tapi Toyota Innova ini tuh diesel ya. Ini tuh sangat enak sekali, walaupun di bagian kursi tengahnya ini kita lebih tegak. Di bagian belakang pun masih lebih nyantai lagi. Jadi masih tetep enak juga sih guys ya. Kita langsung lihat dulu di legroom Mel. Kaki Mel ini masih bisa nyantai. Dan ini tuh teman-teman bisa lihatnya seperti ini. Buat Mel ini nggak sempit sama sekali dengan ukuran tubuh di 150 cm. Jadi masih aman banget. Oke, kita lihat dulu di bagian tengah sini. Ini ada namanya rear cooler. Rear cooler itu bisa kita atur dari low sampai high. Nah ini untuk pengaturannya kanan kirinya lebih ke atas atau ke bawah itu bisa ya teman-teman semua. Lalu di bagian tengahnya ini punya lampu tengah. Ya pasti lampunya masih yang halogen atau lampu yang biasa. Belum yang... Di bagian belakang juga sama ada lampu tengah sama ada rear coolernya. Oke, sekarang kita mau review lanjut ke bagian pengemuninya. Oke, nah guys sekarang harus sudah di bagian pengemuninya. Untuk Toyota Innova ini nggak usah diraguin lagi. Karena tenaganya yang sangat oke. Terus juga di bagian interiornya enak banget. Bisa muat di kabinnya tuh bisa 7 sampai 8 atau bahkan 9 orang ya di dalam kabin tuh sebenarnya. Nah kita mau lihat dulu di bagian setirnya. Di sini setirnya dia warnanya gray gitu. Gray lebih gelap daripada di dashboardnya. Ya. Untuk kontrol setirnya dia tidak punya. Dia kosong aja seperti ini. Pengaturan lampunya di sebelah kanan. Buat lampu jauh. Lampu dekat fog lamp di sebelah sini. Terus di sini tuh wipernya. Ya di sebelah kiri. Di bagian door trim samping. Nah door trim samping ini tuh teman-teman dia warnanya ada dua ya. Warnanya lebih beige ya di bagian sini. Lalu di bagian bawahnya ini ada aksen wound panel. Nah bisa jilat sebelah sini. Untuk lock dan unlock si kabinnya bisa kalian atur di sebelah kanan. Lalu untuk auto si power window nya cuma di pengemudi aja. Selebihnya itu masih yang biasa. Jadi mesti kalian tekan berkali-kali gitu ya. Nah untuk mirror nya bisa kalian atur elektriknya. Nah ini bisa naik turun kanan kiri ya bisa kalian atur. Tapi ini dia tidak re-track. Jadi ini spionnya masih manual. Oke. Kunci nya juga ini masih yang lock. Belum yang start stop. Iya lah ya guys. Nah dia pengen open 2012 yang start stop gitu ya. Lalu kita lihat dulu untuk kursi nya. Di sini kursi nya masih manual ya. Untuk maju mundur nya. Terus lebih sate lebih tegak ya. Sama ini masih manual semua. Di bagian speedometernya. Nah ini mobil salah satu di autofame yang spesial. Karena kilometernya baru berjalan di 33 ribu aja. 2012 km 33 ribu. Antik ga? Antik banget ya guys. Gak usah khawatir. Mobil yang autofame jual itu kita jawabnya bebas tabrak banjir. Dan kilometernya pasti asli. Jadi no gulung-gulung no hoax-hoax ya guys. Bisa langsung cek aja ke showroom nya autofame. Oke. Nah di bagian speedometer ini dia ada tombol kecil. Ini untuk melihat odo. Trip A, trip B. Ya di bagian tengah sini. Contohnya bisa atur sendiri. Lalu kita mau ke dashboard nya dulu. Di sini dashboard nya dibagi menjadi 2 warna. Teman-teman silat atas sama bawah. Yang atas lebih gelap warna grey nya. Seperti warna setirnya. Yang bawah warna beige ya. Jadi dia sama di bagian door trim nya. Ini dashboard nya masih yang plastik. Jadi belum soft touch. Lalu ada pengaturan jam nya. Di bagian sini. Untuk bagian head unit nya. Sampai pengaturan AC nya. Ini dia ada si outside wooden panel nya. Kelihatan jelas banget ya warna-warna kain nya. Untuk AC nya di sini dia ada 4 buah di bagian depan. Bisa di atur yang atas bawah ya. Terus kanan kirinya ini di bagian bawah sini. Ini pengaturan nya. Lalu kita lihat lagi di head unit nya. Ini ada pengaturan volume. Di sini. Terus untuk konstitusi nya. Radio. Ini untuk masukin USB. Terus ini ada lampu hazard. Pengaturan AC di bawah sini. Lalu di bagian bawah ini ada pemantik ya guys. Nah. Kalau bisa disarankan jangan merokok ya guys. Di dalam mobil. Gitu. Di bagian tengahnya pun ini masih ada tempat. Atau box kecil. Kalau ini biasanya kayak taruh. Barang-barang kayak kartu. Poin. Biasanya seperti itu ya. Di bagian depannya ini ada taruh cup holder nya. Ada 2 buah. Transmisi nya sudah otomatik. Lalu dia punya box kecil di bagian tengah sini. Ini cukup dalam untuk box nya. Dan gak ada pengaturan untuk connect. Mesti colok ke USB. Atau ke HDMI itu gak ada semua ya. Ini kosong di sini. Lalu di bagian si Innova ini. Dia punya 2 tempat dashboard ya. Yang atas bisa kalian taruh barang-barang. Ini kalau misal gak muat. Atau kepenuhan bisa dibagi di 2 nih ya. Taruh tempat di dalamnya. Oke. Di bagian atas sama tadi mas sudah bahas. Ada lampu sama rear cooler nya. Nah teman-teman. Sekian untuk review dari. Toyota Kijang Innova G. Diesel. Tahun 2012. Kilometernya baru berjalan di 33.000 aja. Buat teman-teman yang penasaran. Harganya kita buka berapa? Kita buka di 200 juta rupiah. Nah teman-teman bisa cek aja. Katol-katol mobil kita yang lainnya. Atau pengen tau lebih lanjut. Mengenai mobil si Toyota Innova ini. Cek aja langsung. Di website kita di bawah sini. Di www.totofame.net Atau bisa juga langsung. Telepon mail. Tanya-tanya lebih lanjut. Minta foto STMK. Minta foto detail. Terus mau minta perhitungannya. Di hitungan leasing. Bisa banget. Nanti teman-teman langsung aja. Telepon mail di bawah sini. Di 08138 94 077. Nah buat teman-teman. Thank you banget. Kalau misalnya kalian sudah ngikutin review dari awal sampai akhir. Thank you juga. Kalau misalnya kalian tidak skip videonya. Di video review kali ini. Oke. Jangan lupa untuk terus dukung channel ototofame TV. Caranya gampang banget. Tinggal klik tombol like. Bawah-bawah sini. Share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe juga. Dadah. Sampai jumpa.